Oke friends, welcome to Servant Gaming Jadi pada video kali ini, gue bakal memberitahukan kepada teman-teman Apa yang harus kita lakukan sebelum banner Kokomi keluar pada update 2.6 di Genshin Impact Jadi pada video kali ini, gue harap video ini dapat membantu teman-teman yang bingung ngogaca Reden Shogun atau Kokomi Kopium ya Di video kali ini ya Jadi dengan menonton video ini, teman-teman bisa menetapkan apa yang teman-teman pilih Dan tidak menyesali apa yang telah teman-teman gaca pada update selanjutnya Atau lebih tepatnya, banner selanjutnya di update 2.5 pada kali ini ya Dan di sini, gue bakal memberitahukan 4 hal yang menurut pendapat pribadi gue Apakah teman-teman harus gaca Kokomi atau enggak ya Oke friends, langsung saja kita mulai videonya Let's go! Oke friends, jam pertama gue langsung saja ya Itu adalah gaca atau skip Kokomi ini Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa Miho Yo atau Yo First Sudah memberikan sebuah umpan yang sangat bagus pada banner Reden Shogun dan Kokomi itu ya Dia memberikan karakter-karakter yang sangat dibutuhkan di Spiral Abyss Seperti Bennett dan Kujo Sara Buat Xinjiang sih gue rasa enggak perlu sih, itu enggak perlu Itu Xinjiang itu gue masih enggak tahu kit-nya atau bagusnya build kayak gimana Jadi kita enggak usah bahas Xinjiang ya Lalu Bennett itu merupakan buffer terbaik saat ini ya Itu merupakan Arcon Pyro jika teman-teman sudah mencapai Konstellasi 5 Dia bisa memberikan buff yang sangat tinggi Dan Kujo Sara juga sama Jika teman-teman ingin memasukkan Kujo Sara ini ke dalam tim ya Itu minima harus Konstellasi 2 Konstellasi 2-nya memberikan buff hanya dengan menekan Elemental Skill Dan untuk memaksimalkan Konstellasi dari Kujo Sara ini teman-teman harus membuka Konstellasi 6-nya Yang mana Konstellasi 6-nya itu memberikan create damage sebesar 60% jika kita mendapatkan buff dari Elemental Skill atau Elemental Burst dari Kujo Sara ini ya Untuk membahas Bennett dan Kujo Sara ini gue udah buat di video lain ya Gue bakal letakkan link-nya di deskripsi Jadi gue bakal buzz, roll, atau peran dari Kokomi ini terlebih dahulu ya Ini teman-teman butuhnya apa? DPS, Sub-DPS, atau Healer? Untuk DPS di Kokomi ini gue rasa gak bisa Jadi kita punya 2 pilihan Sub-DPS atau Healer ya Jadi jika teman-teman memilih dia sebagai Sub-DPS Teman-teman bisa fokus terlebih dahulu Elemental Skill dan Elemental Burst-nya Di mana Sub-DPS-nya ini akan memberikan buff untuk anggota party Namun buff-nya ini cuma ada di 4 set Tenacity of Millilit Jadi untuk talentanya sendiri, Kokomi ini tidak memberikan buff apapun Namun dia memberikan buff-nya itu adalah senjata bintang 3, Thrilling Tales, dan selanjutnya adalah artefak set dari Tenacity of Millilit Itulah yang membuat Kokomi ini merupakan buff ya Tidak dari talentanya, tapi buff-nya Talentanya sendiri sih fokusnya buat Enabler Hydro Jadi dia bisa memberikan Hydro yang lebih lama durasinya kepada musuh ya Lalu untuk healernya sendiri ya Ini merupakan peran satu lagi buat si Kokomi ini Teman-teman bisa build dia dengan Prototype Amber yang teman-teman bisa craft di Pandai Besi Lalu bisa menggunakan 4 set artefak dari Ocean Hood Clamp Yang mana 4 set Hood Clamp itu teman-teman bisa fokus Main statnya HP, Attack, HP%, HP%, dan Healing Bonus 4 set Ocean Hood Clamp Lalu untuk Sub-DPS, artefak main statnya adalah HP, Attack, Attack%, Hydro Damage Bonus, dan HP% HP% diperlukan karena Elemental Burst dari Kokomi ini ya Dia memberikan damage tambahan pada Normal Attacknya jika kita menggunakan Elemental Burst Jadi kita tetap membutuhkan HP% Main stat jika teman-teman fokus Sub-DPS Namun ingat Kokomi ini tidak bisa dimaksimalkan damage dari ubur-uburnya itu ya Kenapa? Karena dia tidak bisa kritikal Lalu yang kedua adalah Gameplay Jadi gameplay ini untuk gameplaynya sendiri Kita lebih fokus Elemental Skill dan Elemental Burst Sudah gue bilang tadi ya Untuk Elemental Skillnya sendiri itu memiliki kelebihan dan kekurangan Dia bisa memberikan efek Hydro kepada musuh jauh lebih lama daripada Mona Kenapa gue sangkut pautkan dengan Mona? Karena dia sama-sama Katalis dan sama-sama Hydro ya Lalu untuk kekurangan dari Elemental Skillnya itu durasinya cuma 10 detik ya Namun jangan khawatir Untuk merefresh durasi dari ubur-uburnya ini teman-teman cukup menggunakan Elemental Burst ya Maka durasi dari ubur-uburnya akan diperbarui 10 detik lagi Ketika 10 detik sudah habis teman-teman bisa gunakan Elemental Skillnya karena sudah refresh ya Lalu selanjutnya adalah Healer Healernya cukup ribet gue rasa ya Kenapa? Karena untuk menyembuhkan seluruh anggota party Dia memiliki 2 skill yang berbeda Yang pertama adalah Elemental Skillnya Elemental Skillnya itu teman-teman pasti sudah tahu dia memberikan ubur-ubur Dan untuk mendapatkan penyembuhan Hanya yang berada di pertempuran atau on-field lah yang dapat disembuhkan di dekat ubur-ubur tersebut ya Jika kita tidak berada di jangkauan ubur-ubur tersebut Maka kita tidak akan mendapatkan Healer dari Kokomi ini ya Lalu yang kedua adalah Elemental Burstnya Elemental Burstnya gue rasa cukup ribet ya Kenapa? Karena kita harus menyerang musuh untuk mendapatkan atau memberikan penyembuhan kepada seluruh anggota party Otomatis ya jika kita harus berada di pertempuran Gue rasa kita harus menghit atau menyerang musuh untuk memulihkan anggota party kita Dan itu menurut gue cukup ribet ya Kenapa? Karena damage-nya yang kurang ya Si Kokomi ini gue rasa kurang cocok lama-lama di pertempuran Beda dengan Barbara ya Jika teman-teman gue rasa si Barbara adalah perbandingan yang cocok dengan Kokomi ini jika dibandingkan dengan Healer ya Untuk Elemental Skill Barbara ini dia bisa memberikan Hydro atau Efek Hydro kepada musuh Dan juga bisa memberikan penyembuhan kepada anggota yang berada di lingkaran Elemental Skill Barbara ini ya Lalu untuk Elemental Burst Barbara ini dia bisa menyembuhkan seluruh anggota party kita Baik yang on-field atau yang off-field ya Jadi untuk Healer gue rasa lebih mantap Barbara sih Kalau teman-teman fokus ke healernya Yang ketiga adalah line up dari si Kokomi ini Gue hanya menemukan 3 tim yang cocok di Kokomi ini Yang sering dipakai oleh para pemain Genshin Impact Untuk yang pertama adalah Ayaka Friskom Itu timnya Ayaka, Sukros, Kokomi, dan Diona Untuk Kokomi ini teman-teman bisa ganti dengan Mona ya Lalu selanjutnya adalah tim Sukros Taser Untuk tim Sukros Taser ini adalah Sukros, Kokomi, atau Singkwe, Fischel, dan Beidou Itu merupakan Sukros Taser ya Di sini teman-teman bisa menggantikan Kokomi dengan Singkwe Lalu selanjutnya adalah tim Sukokomon Tim Sukokomon ini adalah tim yang menggunakan binatang pada pertempurannya Atau pada line up-nya Seperti Sukros itu kupu-kupu Lalu Kokomi itu burubur Yang ketiga adalah Xiangling dengan Goba Yang keempat adalah Fischel dengan Ozzy Itu merupakan tim Sukokomon Tapi untuk fokusnya gue rasa sih ini untuk main-main aja timnya Tapi ya bisa tembus peral abis dengan menggunakan tim ini Lalu yang keempat adalah apakah teman-teman harus punya Kokomi ini Ada dua variasi jawaban gue Yang pertama adalah ya Jika teman-teman itu perisiknya waifu itu meta Atau waifu melebihi meta Atau teman-teman yang bermain santai, kasual, dan tidak terlalu mementingkan spiral abis Atau spiral abisnya tidak membutuhkan Kokomi ini Dan gue rasa teman-teman harus gacha sih Lalu variasi jawaban gue yang kedua adalah tidak Kenapa gue bilang tidak? Karena Kokomi ini ya Seperti yang teman-teman tahu Dia belum banyak pemain yang menggunakannya di spiral abis Otomatis untuk metanya sendiri Kokomi ini belum ada ya Jadi bagi teman-teman yang ingin gacha karakternya Karena meta atau broken Gue rasa Kokomi ini bisa skip Ya karena pada bandar selanjutnya itu Bakal keluar Ayato Dan kabarnya bakal rilis juga Fenty atau Kazuha Ayaka atau Yoimiya Itu karakter-karakter yang lumayan bagus daripada Kokomi ya Gue jujur ya Karena tanpa Kokomi ini pun gue bisa full star spiral abis ya Dengan tim nasional dan juga Ayaka Friskom Dan gue rasa ya tidak terlalu membutuhkan Kokomi ini di tim spiral abis Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini Jika teman-teman ada pendapat lain Silahkan tulis di kolom komentar ya Apakah teman-teman bakal gacha Kokomi ini atau enggak? Untuk yang jawabannya tidak bisa sebutkan alasannya Untuk referensi bagi teman-teman yang lainnya Jadi yang lain bisa tahu kenapa teman-teman bakal skip Kokomi ini Atau nunggu karakter lainnya Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini Terima kasih sudah menonton See you next in video Bye-bye